Terima kasih. 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 Indonesia sendiri sudah banyak melakukan hal yang positif, hal yang baik dan hal yang benar. Tapi dengan segala kerendahan hati, saya juga sampaikan, masih banyak sekali kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Masih banyak sekali hal-hal yang kita bisa tiru dari negara lain, kita juga bisa tiru dari daerah-daerah yang baik implementasinya, kita harus lakukan modifikasi berdasarkan kondisi sosial dan politik juga yang berbeda di masing-masing negara. Tapi yang saya lihat secara umum di seluruh dunia yang paling penting adalah kerjasama antara semua komponen atau stakeholder negara tersebut atau bangsa tersebut. Kalau kerjasama ini kita bisa rajut dengan baik, chance kita atau kesempatan kita untuk mengatasi pandemi ini yang sangat memberikan dampak yang negatif kepada seluruh bangsa dan negara kita, itu kita bisa atasi. Jadi kunci yang saya lihat adalah bagaimana kita bisa membangun, merajut satu kerjasama yang baik antara semua komponen yang ada di satu negara. Mulai dari pemerintahnya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun juga organisasi sosialnya, baik yang pusat maupun daerah, termasuk juga sampai rakyat-rakyatnya sendiri juga harus melakukan partisipasi secara bersama-sama. Dan dalam hal ini, Pemda, Kota, Kabupaten, dan khususnya mungkin yang paling terkena dampaknya dari kesimpang siuran berita mengenai indikator risiko kemarin adalah Pemda DKI, dan seluruh tenaga aparat pemerintah dan juga tenaga kesehatan DKI, saya ingin sampaikan bahwa saya melihat banyak sekali hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik. DKI adalah daerah yang testingnya paling tinggi. Dan testing itu sangat menentukan. Kalau banyak yang bilang bahwa vaksinasi adalah satu-satunya, saya ingin tidak. Untuk mengatasi pandemi ini, kita harus menerapkan protokol kesehatan. Testing, tracing, isolasinya nomor dua harus baik. Kesiapan rumah sakit dan strategi perawatannya harus baik, nomor tiga. Dan yang keempat, vaksinasi. Keempat strategi ini harus dijalankan berbarengan. Vaksinasi sendiri tidak akan menyelesaikan masalah pandemi ini. Harus lakukan bersama-sama. Dan untuk urusan testing, saya lihat dari seluruh provisinya DKI yang paling banyak. DKI yang paling banyak. Kemudian saya kasih contoh lagi, misalnya urusan vaksinasi. Vaksinasi, aku bisa bilang bahwa tiga provinsi yang paling agresif, paling cepat vaksinasi adalah DKI, Bali, dan Yogyakarta. Dan saya juga terima kasih ke teman-teman tenaga kesehatan DKI, teman-teman aparat pemerintah DKI, karena memang lansianya paling tinggi itu di DKI. Lebih dari 60 persen sekarang sudah disutikan. Berkali-kali saya sudah sampaikan, lansia itu adalah kelompok yang paling rentan. Kalau misalnya nanti terkena, kanser masuk rumah sakit dan wafat paling besar. Sehingga kalau kita fokus ke lansia, nanti pas ke lebaran di mana semua orang ingin ketemu lansia, insya Allah para lansia kita kalau terkena, ya nggak usah masuk rumah sakit, kalau tak mau masuk rumah sakit lebih cepat sembuhnya. Sehingga pressure di rumah sakit, pressure ketenaga kesehatan di rumah sakit, dan juga pressure karena banyak rakan-rakan kita yang wafat itu bisa rendah sekali. Dan DKI itu yang paling tinggi. Lebih dari 60 persen. Sekarang mungkin sudah 65 persen atau bisa lebih yang sudah divaksinasi. Saya melihat bahwa banyak keunggulan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di DKI. Jadi apresiasi saya terhadap seluruh aparat pemerintahannya ada di DKI, seluruh tenaga kerja kesehatannya ada di DKI, mulai itu dari Ibu Kepala Dinas, kemudian pimpinan rumah sakit daerah, pegawainya, dokternya, susternya, puskesmas. Saya datang di beberapa puskesmas di Indonesia, dua di antaranya di DKI, Setiabudi, dan Kramajati. Saya lihat bagaimana mereka bekerja dengan sangat keras. Mereka mengejar-ngejar lansia itu supaya bisa disuntikan. Saya juga datang ke rumah sakit umum daerah di Pasar Minggu. Saya kaget juga lihat rumah sakit umum daerah kok bagus sekali ya, gedurnya baik itu di sana. Dan bagaimana mereka mengatur dengan segala keterbatasan jumlah tenaga dokter bisa mengatur ruang isolasi untuk menampung pelonjakan pasien-pasien yang masuk, itu saya apresiasi. Dan saya juga menyampaikan permohonan maaf dari saya pribadi dan sebagai Menteri Kesehatan atas kesimpang siuran berita yang tidak seharusnya terjadi. Bahwa indikator risiko ini tidak seharusnya menjadi penilaian kinerja, apalagi menjadi penilaian kinerja di salah satu provinsi yang sebenarnya adalah salah satu provinsi yang terbaik dan tenaga kesehatannya juga sudah melakukan hal-hal yang paling baik selama ini yang mereka bisa lakukan. Saya percaya ya, bila kita orang Indonesia ini, seluruh rakyat Indonesia bisa bekerja sama, tidak bekerja sendiri-sendiri. Kalau kita, seluruh rakyat Indonesia ini bisa saling mendukung, tidak saling menyalahkan, saya percaya bahwa negara kita, bangsa kita akan menjadi salah satu negara dan bangsa yang besar, salah satu bangsa dan negara yang kuat, bukan hanya di Asia, tapi juga di dunia. Terima kasih, teman-teman. Mudah-mudahan itu bisa memberikan penjelasan. Wabilahi Taufiq Wali Hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.